Hai Rek Nah ini video kali ini Aku kasih keren banget Sampai-sampai setoyok Walaupun ya Tegku Fak Sinemu itu Kakotel Lutino MM Dan di video ini Aku akan membantu temen-temen Mungkin video ini bisa membantu Cara membedakan Fak atau Kakotel Yang Lutino MM Itu betina dan jantannya seperti apa Nah di banyak artikel Di grup Facebook maupun di Google Juga udah di share Bagaimana cara membedakan Fak jantan dan betina Yang Lutino temen-temen Ya mungkin ada juga Ini gambarnya yang membedakan Fak jantan atau betina Yang normal grey Oke untuk yang pertama kali Yang Lutino dulu temen-temen Nah yang Lutino temen-temen bisa lihat Gambarnya seperti ini Tengaja memang aku pasang agak lama Temen-temen perhatikan Itu memang bahasa Inggris Bentar lagi aku artikan ke bahasa Indonesia Nah Disitu ada kok Ada hen Yang kok itu jantan temen-temen Yang hen itu betina Ada perbedaan Dan bentuk sayap Yang ada disitu Itu perbedaan yang mencolok Itu tentang totol-totolnya temen-temen Oke kita baca dulu ya temen-temen Untuk keterangannya The Lutino mutation Is devoid of melanin Mutasi Lutino Itu tidak mengandung melanin Which is the dark pigment Mutasi Lutino Itu tidak mengandung melanin Yang dark pigment Yang berpigmen gelap The lack of melanin Also effect of the eyes The lack of melanin Itu artinya kurangnya melanin Effect of the eyes Itu juga merupakan efek dari mata Which will appear red From the blood vessels Showing within the eyes Which will appear red Itu yang akan tampak merah From the blood vessels Showing within the eyes From the blood vessels Itu dari pembulu darah Showing within the eyes Yang terlihat di mata Jadi bisa diartikan Yang akan tampak merah Dari pembulu darah Yang terlihat di matanya The beak And feet The beak 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 itu paruh temen-temen And feet Will be flash colored Dan kakinya Akan terlihat Will be flash colored Akan terlihat Berwarna seperti warna daging And the tunnels And clear And the tunnels Tunnels itu Kuku temen-temen Are clear Kukunya itu clear Bersih Jadi kukunya itu terlihat Berwarna bersih Lipochrome Provides the yellow Lipochrome itu Provides the yellow itu Apa ya Menyediakan bisa dibilang Menciptakan bisa dibilang Jadi Lipochrome Itu menciptakan Warna kuning Dan Pigment orange Jadi mungkin Keterangannya Aku tidak paham juga Keterangan dari Bacaan Nilutina Teman-teman Nah Sekarang Kita membahas Masuk ke Inti dari Membedakan Mana yang jantan Mana yang betina Kalau yang muda Disitu sudah Dijelaskan Ada Spots Will be seen On the entire Length of the wing Itu yang Young female Yang Muda Female Perempuan Dia Ada Totol Di Sayangnya Itu dari Ujung atas Ke bawah Jadi membentuk Spots Jadi Membentuk Dari Ujung saya Sampai Ujung saya Bawah Itu semuanya Penuh dengan Totol Nah Yang Young male Or adult female Itu Spots of the young male Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi Totol Totolnya Itu dia Sampai separuh aja Tidak sampai ke bawah Kalau yang young female Tadi kan Full Nah Kalau yang young male Atau Jantan dewasa Dari sahabnya Itu Totol Totolnya Sampai Ketengah Kalau yang bertina Full totol Kalau yang jantan Totolnya Cuman setengah Nah Itu Mencoba banget perbedaannya Ketika dewasa Yang Jantan Itu Totol Totolnya Udah tidak ada lagi teman-teman Disini dijelaskan All the spots Are molded By Nine Until Twelve Months of age Jadi Semua spot Are molded Itu Apa namanya Mutasi Mutasi warnanya Jadi Tidak ada lagi totol-totolnya Ketika Umur 9 Sampai 12 Bulan Dari umurnya Kayak gitu Jadi memang Terlihat jelas Jantan Dan betinanya Perbedaan di sayap Kalau untuk yang betina Yang hen Itu perbedaan Di ekornya Under side of tile Yellow bearing Under side of tile Jadi Ada kayak cincin-cincin Kuning Itu Under side of tile Jadi Di bawah Di bawah samping Ekornya Itu kayak cincin-cincin kuning gitu Jadi kalau yang jantan Yang kuknya itu polos Itu ketika dewasa Nah Ketika dewasa juga Yang betina Selama jantan Itu bisa dibedakan Dari Bentuk kepala Burunya Teman-teman Bentuk kepala yang jantan Teman-teman bisa lihat sendiri Yang kuk Itu Yellow facial mask Jadi Memang Di kepalanya Itu full kuning Jadi memang Kayak ada Kayak cincin gitu loh Kayak ada Perpisahan Jadi yang badannya ke bawah Putih Yang kepalanya ditompil ke atas Itu full masking Full mask Jadi full masker kuning Kalau yang jantan Yang kuknya Yang hand yang putih Nah itu identif Putih semua Jadi gak ada perbatasan Jadi kayak Putih Putih aja kuning Kuning aja gitu teman-teman Kebanyakan sih putih 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 apa ya Putih putih kuningan Kalau yang jantan itu Kuningnya Kuningnya lebih Lebih padat Lebih tebal Lebih apa ya Lebih pekat Kalau yang jantan Nah Yang adult teman-teman Yang dewasa Ini ada note juga Yang lutinopiet Will not show the facial mask Jadi yang lutinopiet itu Gak seperti yang lutino ini teman-teman Kalau yang lutinopiet Seperti ini kan Kuningnya memang ada Batasnya kan Keatas Mukanya Kalau yang piet itu Gak ada sama sekali Gak sama seperti ini Kayak gitu Itu perbedaan Dari kepala Nah Kalau seandanya Dari Dari dewasa udah jelas Siul-siul Dan Ya Bisa kita Claim bahwa Burung itu jantan atau betina Dari siulnya aja udah nampak gitu kan Nah Ini ada tambahan lagi teman-teman Untuk yang warna Normal grey Yang female Yang grey Ini Aku jelaskan dulu sedikit Wing spot shaking Yang young Ini kita langsung menuju intinya teman-teman Kalau yang young Itu Totol-totolnya The dots Will be seen on the entire length of the wind Jadi Yang young Yang muda Green muda Itu totol-totolnya full Dari atas ke bawah full Nah Yang adult Yang dewasa Once the hand has small and is a year Or all the sea Will not the dots Close it to the body Jadi ketika dewasa Setelah molting Setelah ganti bulu Itu Yang female dewasa Totol-totolnya separuh teman-teman Gak full lagi Kalau yang masih muda dia full Nah itu perbedaannya Dari sayap Kalau yang male Wing spot shakingnya Kalau yang young Itu terbalik Kebalikannya Dari Betina dewasa Ketika masih muda Totol-totolnya itu Atau Garis-garis Di sayapnya itu Hanya separuh teman-teman Gak full Nah ketika dewasa Itu Semuanya Semua sayapnya Totol-totolnya hilang At 12 months And older The spots or dots Have mold out Solid color Jadi Setelah 12 bulan Atau 1 tahun lebih Dia akan Mutasi warna Ke warna baru Yang solid Yang benar-benar warna mia Aslinya Itu Totol-totolnya tidak ada Itu yang jantan teman-teman Nah Itu mungkin sedikit tips Membedakan Fab yang Jantan dan betina Khususnya yang Lutino Yang putih Yang seperti ini Coke dan Hennya Ya mungkin teman-teman Ada pengalaman lain Yang berbeda versi dengan aku Agar bisa lebih jelasnya lagi Teman-teman bisa jelaskan Di kolom komentar Agar semuanya tahu Dan semuanya bisa memahami Partnernya Hanya jantan Atau betina Dan biar Teman-teman Yang ingin Akan membeli burung VOD muda Atau dewasa Tidak tertipu Dengan penjual Yang memang benar-benar Nggak baik Ya Jadi seperti itu teman-teman Oke Videonya hanya singkat Seperti ini Mungkin ini bisa membantu Teman-teman di rumah Untuk membedakan VOD-nya Atau partnernya Jangan bosan-bosan Terus gunungin channel ini Teman-teman Dan tetap rajin Tetap semangat Tetap Konsisten Untuk meratih partnernya Untuk free flight Nah Akhir-akhir ini Banyak sekali Teman-teman Yang Burung fuck-nya Itu Escape Atau Lepas Bahkan Ya yang loloh pun Ikut lepas Jadi Teman-teman Kalau bisa Share pengalamannya DM IG ku Atau bisa gabung Di Facebook Di bawah Teman-teman bisa Share disitu Pengalamannya Gimana Nanti mungkin Bisa dikoreksi Kedepannya Dan mungkin Bisa jadi Aku bikinkan Videonya Mungkin ada sedikit kesalahan Kesalahan Yang mungkin bisa diperbaiki Seperti Kemaren Nemu nemplok Di tiang listrik Ya tidak sebiasanya Nemu seperti itu Teman-teman Karena biasanya Nemu keuki aja Untuk free flight Jago-jago aja Biasa-biasa aja Nah tiba-tiba main celok Dan Ditarik ke belakang Memang ada kesalahan disitu Oke Jangan lupa teman-teman Klik subscribe-nya di bawah Agar bisa mencapai 3000 subscriber Nanti Di 3000 subscriber Aku kasih Dikit bocoran Giveaway-nya Nanti akan ada Pakan Sama vitamin Yang jauh banget Buat teman-teman Yang ngeloloh burungnya Biar cepat free flight Vitamin dan pakan ini Udah aku aplikasikan Saya kenemu yang 3 minggu Cuman aku Ngeloloh dia Dia langsung free flight Dan Di akhir-akhir ini juga Aku bakal Mentrainer diriku sendiri Untuk Training Betet Tapi Betet ini gak aku latih Skill Yang sebagaimana mestinya Biasanya untuk kita latih Walk to me Atau Fly to me Atau Bumerang Yang mungkin Sedikit saja yang aku Terapkan pada Betet ini teman-teman Dan Di ujung perdanaannya nanti Bakal aku langsung lempar Gimana reaksi dia Escape Atau Dia bakal Balik kembali seperti aku Mungkin Kalau ini berhasil Tips dan triknya Bisa aku bagi ke teman-teman Dan sekarang Kabarnya burunya Udah makan milat Yah Semoga ini awal Permulaan yang baik Oke teman-teman Yaudah See you next time Dan Bye-bye Bye-bye